Oke sabar deng, tadi saya sudah bikin live streamingnya menjala ikan dan mencari batu akik Alhamdulillah dapat ikan dua ekor, dapat juga kremis atau tude Nah kali ini saya mau akan merengut, buah merengut apa-apa namanya ini, katanya manis Manis-manis asem nih, saya mau panjat Nanti kita akan perlihatkan seperti apa buahnya dan bagaimana cara makannya Tidak ada durinya, katanya Nanti kita akan perlihatkan seperti apa yang sama Ayo hai 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 dapatnya ha 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 ini ya yang matang tuh dua-duanya ambil Hai memang dua ada satu doang dua piang ujung satu hai 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 iya Hai Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita dapat satu buah merengut. Kita akan makan caranya bagaimana, buahnya rasanya kayak apa. Kita langsung kepo-kepo ini, Brang. Kita akan review. Buah merengut. Makan di pinggir kali. Ini tak saya pecahin. Ini cara pecahnya. Caranya itu, edukasinya secara mecahin merengut. Itu ada tekniknya ya? Ini ganteng mah, buah. Ini ganteng mah, buah. Ini ganteng mah, buah. Coba, 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 coba. Soalnya ngeliatnya serem. Ini untuk obat kolesterol. Kalau yang lebih bagusnya lagi, ini diambil, direbus, diambil sari airnya. Sari airnya doang? Iya. Kalau dimakan seperti ini, emang ada bau menyengaknya gitu kan? Tapi rasanya manisnya minta ampun, Brang. Benar, manisnya ada. Sedikit dulu, jangan banyak-banyak. Banyak-banyak dulu. Soalnya kalau nggak kuat, tubuhnya itu bisa mabuk. Manis kah? Manis tapi ada rumah apa itu? Iya. Ada rumah kayak parfum. Iya. Boleh tuntuk oleh-oleh ke Makassar? Seumur hidup ini makan begini baru. Kan bisa dibikin tim, mbak, ini, kan? Bisa. Bawa air kan di rumah, pakai bikin tuan. Dibolongin doang. Orang-orang nggak percaya itu manis dalamnya. Manis. Ini ada bibinya. Pernah makan begini? Baru. Orang yang beri bumi aja baru makan ini. Saya baru juga seumur hidup ini. Saya pikir nggak boleh dimakan ini. Kalau ini kalau obat-obatan herbal, beliau paham. Well ini. Emang ini masuknya spiritualitas dan tradisional beliau di sini. Alhamdulillah. Patah tulang. Patah tulang beliau di sini. Belajar lah. Dapat saudara lagi kita. Multitalent, multitalent beliau. Tapi saya baru tahu ini bisa dimakan. Setahu saya di Sulawesi juga ada. Hampir sama ini buahnya. Bila-bila. Tapi tidak pernah ada yang makan ini begini ya. Itu diperas. Kalau mau ambil dulu. Diperas. Habis diperas digodok. Oh. Ada proses digodok dulu. Dibodok dulu. Mau ditaruh seminggu kayak seberapa. Itu hampir kayak madu lagi. Oh. Tidak bakalan basi. Oke, oke. Untuk kolesterol ya? Untuk kolesterol. Pas banget sih ini. Biasanya dikati kolesterol. Tidak boleh. Kalau dimakan mantas seperti begini, takutnya ada pusing di kepala. Tuh, udah pusing. Biasanya nggak dapat ikan. Kalau penyari ikan dapatnya batu. Pusing. Oh, jadi harus diproses dulu. Untuk kolesterol. Bisa juga bisa dibikin racun buat seranggar. Eh, mama. Buat lama-lama kayak. Dibikin racun. Kita makan ini. Kalau diperacun kan ada lagi prosesnya. Oh, ya. Penambahan ini kali mungkin. Ada tambahannya. Ya, ada tambah-tambahannya. Jelasnya kita udah coba. Kita udah makan. Jadi tidak sia-sia. Tadi saya manjat ya kan. Jalan-jalan kita mau manjat ini. Itu orang tarik baru. Aku maaf baru kecil. Warnanya dikirain warna merah gitu. Dalamnya kayak mangka. Itu kan kalau di... Di Afrika ya. Di bagian ada yang konsumsi. Iya. Papua juga ada yang konsumsi. Ini masih baru banget ini. Tadi saya udah gemes mau makan banyak. Pas dicobain sedikit. Eh, mama. Ada aroma parfumnya. Bener. Di ekspektasi saya nih. Wah, kalau yang bisa dimakan segede ini. Kenyang saya nih. Pas nyobain sedikit. Eh, mama. Aduh, aduh, aduh. Buahnya tuh begini nih tuh. Semua umur hidup ini saya baru makan buahnya. Ini dibilangnya bila-bila. Biasa dipakai bikin timba. Mungkat air. Sekarang kita makan ketimun. Bener, bener. Wah, itu kuahnya enak. Berantah kesana-kesan. Terutama kan bapak gak punya kerjaan. Pokoknya. Hanya sebatas mikir kan. Usia makin lanjut. Lari karena tani. Betari-tani. Banyaknya pasti. Bapak, kita menyarankin mah karena tani. Kanu pokoknya ditinggalkan. Gitu. Menaya lebih tinanu pokoknya karena tani. Casi pokoknya. Mencani malah cek mantos. Ah. Wah, banyak. Boga modal tani itu tidak lebih modal hanya sebatas. Kemauan. Bukan kemauan. Apa ya? Satu tenaga. Yang kedua, alhamdulillahnya saya. Ketika ada orang datang ke rumah memberikan salah satu ucapan terima kasih. Sebagian kasih ke orang. Ke keluarga buat Tapsa. Sebagian masuk ke kebun. Oh, diadokasikan lagi. Buat investasi. Investasi gitu kan. Kalau modal. Buset dah. Harus modal gede-gede. Berasa juga ya. Sangat berasa. Makanya saya gak berasa. Ini nabung. Ya, betul-betul. Nabungannya seperti ini. Kita makan ketimun. Bonte ya, Bonte. Apa namanya lagi? Bonte. Biar hidangin terasanya. Aneh rasanya. Saya makan, saya telan. Tapi saya gak tahu itu buah apa. Saya di ekspektasi saya. Kalau itu saya kejar naik gak apa-apa. Matang kan. Satu biji. Setengah biji ya. Saya udah kenyang gitu. Eh, baru nyicipin sedikit. Mental. Itu ada ketimun. Sabar apa ini, Wak? Sabar kita. Ayo, Pak kita. Langkung, Wak. Bang, menatek. Kira langkungan, Allah. Sakit, tuh. Berarti karena genep amplokan ya, Wak? 5 genep. Ini genep amplok, Wak. Pantes, genep. Itu tuh maksimal, Wak. Oh, lingkir, Wak. Enggak, ya. Takat tinggalin, Wak. Mbak Itadina tahu, Wak? Pantilas bonteng. Oh, Pak Ingan. Biasanya, Pak Terusak disilang, Pak. Iya, kadang-kadang disilang, Wak. Bonteng capek. Karena... Cepetin bonteng, karena bonteng dia cepat, ya? Iya. Tapi, Tidak, Teng. Sake manges. Alhamdulillah. Oke, Sabar Deng. Saya sudah makan buah bonteng. Sudah makan buah bila-bila. Alhamdulillah, berkah. Dapat pengalaman baru juga. Aduh. Saya sekarang di kediaman yang ada di Bulak nih, saung-saung nih. Dengan Pak... Pak Saan naminya, Pak? Pak Atrik. Pak Atrik. Pak Atrik. Ini beliau salah satu petani yang ada di sini yang ternyata juga mengawal beberapa kebutuhan-kebutuhan masyarakat perihal kesehatan. Karena beliau mengerti herbal dan juga beberapa obat-obatan yang diambil di alam. Aduh. Makanya tadi saya disuruh makan itu. Ternyata aromanya yang tidak kuat. Tapi makan juga. Kenapa? Karena rugi kalau tidak dimakan pengalaman pertama. Oke, nanti kita akan buat lagi untuk konten berikutnya. Saya akan ngopi di pinggir kali. Jadi, bagi teman-teman yang ingin lihat saya ngopi, nanti kita akan bikin lagi vlognya di pinggir kali. Ngopi-ngopi setelah makan bonteng. Sampai ketemu lagi. Salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Itu bonteng. Banyak bonteng. Itu kebunnya ada tuh. Kebun bonteng. Ini saya lihat ini. Ini sebenarnya bonte. Kalau dimana keser. Di sini bedanya sedikit doang. Ada N sama E. Luas dari ujung ke ujung. Bonteng. Dan ini bisa dipanen kurang lebih 7 sampai 8 kali. Dan itu pun tentunya pengaruh dengan airnya. Buang lebih 7 sampai 8 kali. Ini saya lihat. Bonteng. Bonteng. Terima kasih telah menonton.